Intro Saya alami waktu Saya belajar di Pondok Pusantren Darul Hadith Malang Ilmu yang begitu luar biasa Pemahaman-pemahaman ajaran Ahlu Sunnah yang sangat luar biasa Dan juga yang saya rasakan dididik untuk hati kita menjadi hati yang bersih Karena kebersihan hati ini sangat dibutuhkan oleh para santri Para ulama yang meneruskan perjuangan ilmu suci Sayyiduna wa maulana Muhammad Rasulullah Sallallahu alaihi wa sahbihi wa baraka wa sallam Dididik kita untuk hati bersih Tidak merasa lebih mulia dari orang lain Dididik untuk tawabuk Merasa rendah diri Dididik kita tidak memiliki apa-apa Kecuali adalah anugerah dari hadratullah Jandah jalaluh wahda Jandah jalaluh wahda Kenal dengan sayyiduna wa maulana Muhammad Rasulullah Kenal dengan keluarga Nabi Kenal dengan sahabat Nabi Kenal dengan para awliya Hati kita selalu sambung dengan Allah Sambung dengan Rasulullah Sambung dengan guru Karena Itu yang saya rasakan di pondok pesantren Darul Hadis Ta'aluk Rasa cinta kepada guru Luar biasa Ini keistimewaan pondok pesantren Darul Hadis Al-Faqihiyah Berapa banyak saudara-saudara Orang yang dia Ketika di rumahnya menjadi ulama Tetapi dia lupa dengan gurunya Dia lupa dengan pembimbingnya Dia lupa dengan siapa yang mendidik dia Sehingga Yang terjadi adalah Kesombongan Ilmu bukan dibuat bangga-banggaan Bukan dibuat untuk sombong Bukan dibuat untuk meremehkan yang lain Tetapi semata-mata Agar kita semakin tawaduk kepada hadratullah Jandah jalaluh wahda 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 Terima kasih.